Ayo pergi, Ben Sao akan membawamu ke tempat suci untuk berkultivasi. Si Feng berkata pada Wu Xiaoyun dan Ye Wu Xie. Dia mengulurkan tangan kirinya dan lampu berwarna merah darah menyala, membawanya ke dalam tablet batu berwarna merah darah. Dunia di mata mereka langsung berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Di mana ini, Ye Wu Xie berteriak kaget. Tempat ini sangat besar, padat, dan murni. Suara Wu Xiaoyun terdengar segera setelah Ye Wu Xie selesai berbicara, mungkinkah ini tempat suci untuk berkultivasi yang dibicarakan oleh guru. Jika saya berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi saya setidaknya 30 kali lebih cepat daripada di luar. Setelah pulih dari keterkejutannya, mereka berdua menyadari ada tiga sosok cantik yang duduk bersila di samping mereka. Mereka sudah memasuki kondisi kultivasi. Setelah itu, sosok hitam Si Feng muncul di depan Wu Xiaoyun dan Ye Wu Xie. Dia berkata kepada mereka berdua, ini adalah ruang di dalam salah satu senjata mendalam Ben Sao. Kalian bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Saat Ben Sao ada waktu luang, dia akan sering datang ke sini untuk mengajarimu seni bela diri. Haha bagus. Ye Wu Xie tersenyum senang. Setelah mengetahui bahwa ini adalah ruang di dalam senjata mendalam Si Feng, dia mungkin tidak akan pergi bahkan jika dia menginginkannya. Terima kasih Tuan. Wu Xiaoyun juga dengan cepat mengucapkan terima kasih. Kemudian Si Feng berkata, Xiaoyun, tinggalkan tempat ini bersamaku dulu. Bawa aku ke Sekte Piaosu. Setelah Sekte Piaosu selesai, aku akan menemanimu ke keluarga Dongfang. Suara Wu Xiaoyun bergetar saat dia membalas Si Feng. Dia mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia secara alami tahu apa artinya Si Feng menemaninya ke keluarga Dongfang. Kebencian membunuh istrinya. Kebencian membunuh istrinya. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Kepala keluarga Oriental, Oriental Bo, dan jenius nomor satu, Oriental Jun, keduanya dibunuh oleh tuannya. Belum lagi si kecil Oriental Li. Kiner, kebencianmu yang besar. Suamimu akhirnya bisa membalas dendam untukmu. Dengan Tuan, selama Tuan ada di sini, si bajingan Dongfang Li pasti akan mati. Pada saat itu, aku pasti akan meminta Tuan untuk mengizinkanku membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri. Wu Xiaoyun berkata dalam hatinya. Segera setelah itu, tubuh Si Feng dan Wu Xiaoyun bersinar dengan cahaya berdarah, dan keduanya segera meninggalkan ruang gelap dan kembali ke tanah semula. Tablet batu kecil yang masih mengambang di kehampaan juga ditembakkan ke tangan kiri Si Feng dan berubah menjadi pola tablet batu. Keduanya dengan cepat terbang menuju kota Kingping. Saat terbang, Wu Xiaoyun berkata kepada Si Feng, Tuan, ini adalah kota Kingping yang sebenarnya. Jika kita ingin pergi ke Sekte Piaosu dari sini, kita perlu menggunakan susunan teleportasi. Kita harus melewati 20 kota sebelum mencapai kota kekosongan surgawi. Gunung Piaosu tidak jauh dari kota kekosongan surgawi. Sekte kekosongan mengambang. Akhirnya, dia bisa melihat gadis itu, Si Ling. Dia tidak tahu apakah gadis ini baik-baik saja di sana, apakah dia diintimidasi, atau apakah dia dianiaya. Memikirkan adiknya, Si Feng meningkatkan kecepatannya. Segera, keduanya langsung mendarat di kota Kingping dan langsung mendarat di susunan teleportasi. Awalnya, langit di atas kota Kingping dilarang bagi para pembudidaya untuk terbang. Namun, pergerakan besar-besaran di luar kota dan gempa bumi telah membuat seluruh kota khawatir. Sosok hitam itu telah menarik perhatian semua orang di kota. Sekarang Si Feng berani terbang, tidak ada yang berani menghentikannya. Bahkan jika dia terbang ke kota kekaisaran-kekaisaran Tian Miao, dia akan bisa terbang secara horizontal. Awalnya, ada lebih dari 10 pembudidaya berdiri di altar susunan teleportasi. Mereka akan meninggalkan kota Kingping dan pergi ke kota lain. Saat ini, melihat sosok hitam tiba-tiba muncul di luar kota, mereka terkejut. Ah, mereka berteriak ketakutan dan buru-buru melompat dari altar seperti serigala. Biasanya, para pembudidaya harus mengantri untuk mendapatkan susunan teleportasi di setiap kota. Namun, di kota Kingping sekarang, siapa yang berani membiarkan monster pembunuh ini mengantri? Begitu banyak ahli yang tewas di tangannya. Jika mereka membuatnya marah, mereka tidak hanya harus mati, tetapi monster pembunuh ini juga kejam dan haus darah. Diperkirakan dia bahkan akan melakukan hal-hal jahat seperti membantai seluruh kota dan melibatkan orang yang tidak bersalah. Namun dari sudut pandang lain, ada beberapa seniman bela diri yang melompat turun dari altar dan percaya bahwa karena tindakan bijaksana mereka, mereka telah menyelamatkan seluruh kota sehingga mereka terhindar dari bencana yang tidak patut. Dengan kata-kata penghiburan seperti itu, beberapa seniman bela diri percaya bahwa mereka adalah penyelamat dunia. Iya, tuanku, kemana kita akan pergi? Penjaga kota yang menjaga susunan teleportasi melihat si Feng dan buru-buru melangkah maju, gemetar, dan dengan hormat bertanya pada si Feng. Ke kota Tianguang, Wu Xiaoyun membusungkan dadanya dan dengan arogan berkata kepada penjaga kota. Iya, baik tuanku. Penjaga kota segera menjawab. Kemudian, dia mengisi batu primordial yang diperlukan untuk pergi ke kota Tianguang dan menyesuaikan koordinat kota Tianguang. Kemudian, altar susunan teleportasi bersinar dengan cahaya putih, dan si Feng dan Wu Xiaoyun tiba-tiba menghilang. Siapa dua orang ini? Mengapa mereka begitu sombong? Bahkan penjaga kota pun harus menghormati mereka. Apakah pemuda ini putra gubernur kota Qingping? Beberapa pembudidaya yang baru saja memasuki kota Qingping melihat sikap penjaga kota terhadap si Feng dan Wu Xiaoyun, dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan ragu. Jika mereka benar-benar putra gubernur kota Qingping, mereka harus mengingat kedua orang ini di masa depan. Mereka harus tinggal di kota Qingping untuk sementara waktu, jadi mereka harus menghindari provokasi dan bahkan memiliki kesempatan untuk mengjilat mereka. F. Chuck, apakah kamu ingin mati? Kultifator yang datang menjemput temannya mendengar perkataannya dan buru-buru berkata, beraninya kamu mengatakan bahwa dia adalah anak gubernur. Apakah kamu ingin mati? Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah si Feng dari Kekaisaran Yunlai. Si Feng, Kekaisaran Yunlai, Kekaisaran Yunlai, apakah ini hanya sebuah negara kecil? Atau apakah itu negara bawahan Kekaisaran Hamparan Surga? Mengapa penjaga kota begitu menghormati seorang kultifator dari negara sekecil itu? Kultifator itu masih bingung. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu apa yang terjadi di kota Qingping barusan? Wakil pemimpin sekte dari sekte Kekosongan Mengambang, pemimpin sekte dari sekte Awan Api, pemimpin Persatuan Pedang Langit, pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte dari sekte Lingsuan, pemimpin klan dari Timur, Huo, dan klan Ji dari Kerajaan Hamparan Surga baru saja terbunuh di luar kota Qingping. Bahkan tidak ada satupun jejak yang tersisa. Orang-orang besar itu, para ahli itu, dan banyak orang jenius dari sekte dan klan mereka semuanya dibunuh oleh pemuda ini. Apa? Setelah mendengar perkataan temannya, kultifator tersebut terkejut dan mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak menyangka, dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi di Kerajaan Hamparan Surga. Begitu banyak tembakan besar yang mati, dan orang yang begitu kejam telah muncul. Dan dia baru saja mengatakan bahwa orang galak ini adalah Putra Gubernur Kota Qingping. 292. Sifeng dan Wu Xiaoyun menyatukan formasi transmisi luar angkasa. Namun, setelah pergi ke kota lain, Sifeng tidak terlalu menonjolkan diri. Mungkin nama Sifeng telah menimbulkan sensasi di kota-kota lain, tetapi mereka belum pernah melihat Sifeng sebelumnya. Sifeng dan Wu Xiaoyun akhirnya tiba di kota terakhir, kota kekosongan surgawi, setelah total 12 kilatan dalam susunan teleportasi. Tuan, ini adalah kota kekosongan surgawi. Wu Xiaoyun menunjuk ke kota surgawi dan berkata kepada Sifeng. Kemudian, dia berkata, sekitar 50 mil di sebelah timur gerbang timur kota surgawi adalah gunung terapung. Oke, Sifeng mengangguk. Kemudian, keduanya turun ke altar formasi pemancar luar angkasa bersama-sama. Pada saat ini, mereka semakin dekat dengan Siling. Kemudian, Sifeng membuka tangan kirinya dan mengarahkannya ke Wu Xiaoyun. Dengan kilatan cahaya merah darah, Wu Xiaoyun segera menghilang. Sejak mereka tiba di kota kekosongan surgawi, Sifeng memintanya untuk kembali ke ruang gelap untuk berkultivasi. Kemudian, Sifeng bergerak dan bergegas menuju kehampaan. Namun, pada saat ini, langit di atas kota surgawi void berubah warna. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, guntur surgawi bergemuruh dan cahaya ungu menyala, menerangi seluruh langit dan bumi dengan warna ungu. Garis-garis petir ungu setebal ember jatuh dari langit, dengan Sifeng sebagai pusatnya. Mereka penuh sesak dan semuanya bergegas menuju Sifeng, mengembun bersama seperti lautan petir ungu, menderu ke arah Sifeng. Jadi kota ini memiliki formasi pembela. Sifeng mengangkat kepalanya dan sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Kekuatan petir yang dipicu oleh susunan pertahanan hanya setara dengan kekuatan leluhur bela diri bintang satu. Bagi Sifeng, itu adalah kekuatan yang bisa dihancurkan dengan mudah. Aktivasi formasi pembela kota surgawi telah membuat khawatir semua orang di kota. Saat ini, mereka melihat sosok hitam berdiri sendirian di kehampaan. Tangan kirinya berada di belakang punggung dan tangan kanannya membentuk jari pedang, menunjuk ke arah langit. Pemuda ini berani melawan lautan petir formasi pembela dengan jari pedangnya di usia yang begitu muda. Kekuatannya pasti luar biasa. Dia pasti berasal dari kekuatan besar atau keluarga besar, kata seorang pejuang sambil memandang ke arah pemuda di langit. Seseorang yang berani terbang di angkasa dan melanggar aturan kota langit surgawi tentu bukan orang biasa. Seorang pria muda berjubah hitam. Mungkinkah dia? Seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru. Kemudian, seseorang di sampingnya menjawab dengan terkejut, dewa kematian berbaju hitam. Sifeng dari Kekaisaran Yunlai. Siapa sangka nama Sifeng akan menyebar ke kota kekosongan surgawi dengan begitu cepat? Kemudian, di bawah tatapan puluhan ribu orang, semua orang melihat jari pedang Sifeng bertabrakan dengan lautan petir ungu yang terus-menerus meledak di langit dan melonjak ke bawah dengan keras. Semua orang di kota melihat pemandangan di kehampaan dan tiba-tiba terdiam. Banyak orang yang begitu gugup hingga menahan nafas. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, mereka melihat lautan petir tiba-tiba menghilang tanpa jejak di bawah jari Sifeng. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Dunia gelap menjadi cerah kembali, menampakkan langit biru dan awan putih. Hanya sosok muda berkulit hitam yang tersisa berdiri dengan bangga di kehampaan, membuktikan bahwa apa yang baru saja terjadi memang terjadi. Tidak mungkin salah. Itu dia. Itu pasti dia, Sifeng. Dia sangat muda dan berpakaian hitam. Dia pastilah dewa kematian berjubah hitam. Belum lama ini, saya mendengar bahwa dewa kematian berjubah hitam membunuh sekte kekosongan mengambang, sekte awan api, aliansi pedang langit, sekte mendalam roh, jenderal besar King Si Hu, dan ahli tak tertandingi dari tiga ahli besar. Klan di kota Kingping. Mungkinkah dia pergi ke gunung hampaan terapung untuk sepenuhnya menyingkirkan sekte ruang terapung dari kerajaan hamparan surga? Ini akan menjadi menarik. Meskipun wakil ketua sekte kekosongan mengambang Ling Tianran dibunuh oleh orang ini, orang terkuat di sekte kekosongan mengambang bukanlah Ling Tianran. Ia adalah orang terkuat di kerajaan hamparan surga, kerajaan mengambang pemimpin sekte Void, Piao Sueyan. Dia hanya berada di puncak alam leluhur bela diri bintang sembilan. Dia hanya selangkah lagi dari alam kehormatan bela diri yang legendaris. Dalam pertarungan antara ahli seperti mereka, kekuatan sekecil apapun yang keluar sudah cukup untuk mengubah kita menjadi abu. Saya menyarankan Anda untuk mengetahui batasan Anda sendiri dan tidak ikut bersenang-senang. Pada saat ini, orang yang paling terkejut dan ngeri di kota kekosongan surgawi tidak lain adalah penguasa kota-kota kekosongan surgawi, Bidao, yang saat ini bersembunyi di istana penguasa kota-kota kekosongan surgawi. Bidao melihat kekehampaan dan melihat sosok hitam. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin dan napasnya menjadi cepat. Jika seseorang melihat Bidao saat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa mereka telah melihat orang yang salah. Penguasa kota, yang biasanya tinggi dan perkasa, kini menjadi sangat ketakutan. Sebagai penguasa kota-kota surgawi, sumber informasi Bidao jelas lebih baik daripada sumber informasi orang kebanyakan. Dia tidak hanya mengetahui peristiwa besar yang terjadi di kota Kingping, dia bahkan mendapatkan potret bintang pembunuh di kota Kingping. Melihat sosok itu, dia membandingkannya dengan orang ini. Bagaimana mungkin Bidao tidak kaget dan tidak tergerak? Bidao tidak menyangka bahwa bintang pembunuh ini benar-benar akan datang ke kota surgawi. Jika dia tahu bahwa bintang pembunuh ini akan datang, dia akan mematikan formasi penghalang kota besar dan membiarkannya terbang mengelilingi kota surgawi selama 10 hari hingga setengah bulan. Dia bisa terbang sesuka hatinya. Meskipun formasi penghalang kota besar diaktifkan secara otomatis, menurut informasi yang diterima Bidao, bintang pembunuh ini kejam dan haus darah. Dia memiliki temperamen yang keras dan melakukan segala macam kejahatan. Bahkan para ahli tak tertandingi di luar kota Kingping yang telah membuatnya marah dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Jika formasi penghalang kota besarnya membuat marah bintang pembunuh ini, kemungkinan besar bintang pembunuh ini akan membantai seluruh kota. Jika dia membantai kota dan membunuh rakyat jelata, biarlah. Tidak masalah sama sekali. Namun, dia berbeda. Dia adalah penguasa kota-kota surgawi yang terhormat, seorang pejabat tinggi. Dia seperti seorang kaisar setempat. Dia memiliki kehidupan yang mulia dan kaya, sekelompok istri yang cantik. Dia bisa menikmati kesenangan tanpa akhir. Dia tidak bisa mati. Formasi penghalang kota besar yang selama ini dibanggakan Bidau kini menjadi beban terbesar Bidau. Dia menatap kehampaan dengan gugup, menatap sosok muda berkulit hitam itu. Segera, hati Bidau tiba-tiba bergetar. Dia melihat sosok Sifeng, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, bergerak. Pada saat ini, sosok itu sebenarnya sedang terbang langsung menuju istana Tuan Kota. Mata Bidau membelalak, dan dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Sifeng mendekati rumah Tuan Kota dan hendak tiba di atasnya, Bidau merasa seperti ada gunung yang menekannya, menyebabkan dia hampir mati lemas. Tidak, Bidau meraung enggan. Tapi kemudian, wajah Bidau kembali dipenuhi keterkejutan. Dia melihat sosok hitam itu tidak berhenti ketika dia tiba di istana Tuan Kota. Dia langsung menerobos langit di atas rumah Tuan Kota dan terus menerobos langit ke arah gerbang kota timur. Dia, dia, bukankah dia datang untuk membunuhku? Bidau masih mengangkat kepalanya, berbalik, dan menatap kosong ke sosok hitam yang semakin menjauh darinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. 293. Gunung Hampa terapung. Seluruh gunung diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun. Samar-samar terlihat antara awan dan kabut, seolah-olah itu sangat halus. Begitulah asal mula namanya. Ribuan tahun yang lalu, gunung ini bernama Floating Void Mountain. Seluruh gunung terapung void sangat tinggi dan besar, seolah-olah terhubung dengan langit dan bumi, menembus awan. Floating Void Mountain samar-samar terlihat antara puncak gunung dan kabut. Terlihat juga bahwa puncak gunung terbentang dari kaki hingga puncak. Ada bangunan kuno yang memancarkan aura kuno. Dari sini, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Sekte Kekosongan Trapung di Gunung Kekosongan Trapung jelas merupakan sebuah sekte kuno. Itu sudah ada di Kekaisaran Tian Miao selama bertahun-tahun. Sekte Kekosongan Mengambang. Legenda mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, Sekte Kekosongan Mengambang didirikan oleh seorang ahli yang mulia bela diri, Sekte Kekosongan Mengambang. Ketika Sifeng menerobos udara dan mendekati Gunung Trapung, dia merasakan formasi perlindungan gunung di Gunung Trapung. Formasi ini jauh lebih kuat daripada yang ada di kota Tian Su. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Sifeng berhenti dan menatap ke depan. Formasi perlindungan gunung ini setidaknya telah mencapai tingkat yang mulia bela diri. Kemudian, Sifeng turun. Bang! Dengan ledakan, sosok Sifeng tiba-tiba jatuh dari langit ke tanah. Kemudian, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Floating Void Mountain, yang samar-samar terlihat di awan dan kabut. Saat dia berjalan, garis pandang Sifeng terbentang dari kaki Gunung Trapung hingga ke puncak. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan akhirnya memasangnya di puncak gunung. Dia sudah merasakan bahwa aura kuat dari Floating Void Mountain hampir berkumpul di puncak gunung. Puncak Gunung Void Trapung diselimuti awan tebal dan kabut. Di Alun-Alun, setidaknya ada 4 hingga 500 orang. Alam terendah berada di alam roh bela diri Bintang 1. Mereka berdiri berbaris dan berdiri di Alun-Alun. Masing-masing tampak husuk, seolah sedang bersiarah ke kuburan. Seolah-olah mereka mendapat firasat bahwa musuh besar akan datang. Di barisan depan, ada 2 orang yang juga terlihat serius saat menghadapi seniman bela diri sekte tersebut. Keduanya adalah 2 tetua dari sekte Kekosongan Trapung. Selain pemimpin sekte Piao Sueyan dan wakil pemimpin sekte Ling Tianran, mereka adalah 2 orang dengan kekuatan paling besar di sekte tersebut. Mereka berdua adalah Marsial Grandmaster Bintang 7. Salah satu lelaki tua berambut putih adalah tetua kiri dari sekte Kekosongan Trapung, Duki. Wanita tua lainnya memiliki kerutan di seluruh wajahnya. Dia adalah tangan kanan tetua dari sekte Kekosongan Mengambang. Nama belakangnya adalah Wei dan namanya adalah Fang. Pada saat itu, wanita tua inilah yang bertemu si Ling secara kebetulan ketika dia memasuki ke Kaisaran Yunlai dan membawanya kembali ke sekte Piao Sue. Long Chen hanyalah seorang pangeran kecil di negara kecil seperti Kekaisaran Yunlai pada saat itu. Dia tentu saja tidak berani menentang keputusan dari tetua kanan sekte Kabut Langit yang tinggi dan perkasa. Pemimpin sekte, apakah masih belum ada kabar? Duki bertanya pada Wei Fang dengan suara rendah. Mendesah. Wei Fang menghela nafas dan berkata, jika pemimpin sekte masih belum kembali, maka kerja keras ribuan tahun yang telah dikumpulkan oleh para pendahulu sekte Kekosongan Mengambang kita semuanya akan hancur. Orang tersebut dikabarkan telah memperoleh prasasti darah artefak ilahi dari dunia Tata Ruang. Kekuatannya telah mencapai tingkat Marsial Honor yang legendaris. Aku khawatir arai gunung pelindung tidak akan mampu menghentikannya hanya dengan kekuatan kita. Tidak peduli apapun, sekarang wakil pemimpin sekte telah jatuh dan tiga orang jenius yang diasuh oleh sekte telah dibunuh oleh orang jahat itu. Sekarang tidak ada kabar dari pemimpin sekte, hanya ada dua pembangkit tenaga listrik leluhur bela diri di sekte, Anda dan saya. Mengingat situasi saat ini, kami hanya dapat mengandalkan Anda dan saya untuk memimpin sekte dan mempertahankannya. Saat Duki berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan menatap wanita tua yang keriput itu. Dia dengan lembut berseru, Fang. Mem, mendengar panggilan lembut Duki, Wei Fang juga menoleh dan menatap lelaki tua itu. Namun, wajahnya yang keriput dipenuhi kebingungan. Jika hari ini. Sebelum Duki dapat melanjutkan, Wei Fang berbicara terlebih dahulu, jika kamu dan aku tidak mati hari ini dan sekte Piao Su tidak binasa, aku akan menikahimu. Ketika dia mengatakan ini, wajah tua Wei Fang dipenuhi dengan keseriusan dan kesungguhan. Di sisi lain, ekspresi Duki sangat bertolak belakang dengan ekspresi Wei Fang. Itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, Fang. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mem, Wei Fang menganggupkan kepalanya dengan serius. Sudah berapa tahun? Saya, Duki, telah menunggu Wei Fang mengatakan ini selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akhirnya menerima penegasan Wei Fang. Hahaha. Duki tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Ekspresi aslinya yang serius langsung menjadi bersemangat. Dia merasa seolah tiba-tiba menjadi belasan tahun lebih muda. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Seolah-olah saat ini dia bisa melawan si Feng dengan kekuatannya sendiri. Bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup. Fang, aku harus menikah denganmu. Duki berkata dengan tekat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin besar yang melayang di udara. Di cermin, seorang pemuda berpakaian hitam sedang berjalan di tanah tidak jauh dari sekte kekosongan mengambang. Dia semakin dekat dan dekat dengan floating void mountain. Cermin ini disebut cermin cahaya gelap. Itu ditinggalkan oleh pendiri sekte kekosongan mengambang, yang mulia kekosongan mengambang. Dengan mengaktifkan cermin ini, seseorang dapat melihat segala sesuatu di dalam dan sekitar gunung terapung void. Duki dan Wei Fang telah menerima berita itu sejak si Feng memasuki kota surgawi. Ketika si Feng memasuki kota kekosongan surgawi, mereka tahu bahwa dia datang untuk sekte kekosongan mengambang. Mereka mendengar bahwa orang ini haus darah, kejam, dan tidak berperasaan. Dia pasti datang ke sekte kekosongan mengambang untuk memusnahkan sekte kekosongan mengambang. Di bawah perintah Duki dan Wei Fang, semua murid dalam dari sekte kekosongan mengambang yang telah mencapai alam roh bela diri telah dipanggil ke puncak gunung. Mereka bersiap untuk bekerja sama untuk mengaktifkan formasi penjaga gunung dan melawan si Feng. Adapun murid-murid yang belum sampai di puncak gunung, mereka hanyalah beberapa murid luar dengan budidaya rendah. Orang-orang itu hanya memiliki sedikit kekuatan. Sekalipun mereka datang, tidak akan ada gunanya. Saat ini, Wei Fang sibuk dengan urusan sekte sepanjang hari. Dia pada dasarnya telah melupakan gadis kecil yang dia bawa dari kekaisaran Yunlai. Dia juga tidak menghubungkan gadis kecil tak berguna itu dengan maniak pembunuh yang muncul entah dari mana. Ada sebuah bangunan kuno di kaki gunung terapung Void. Biasanya itu adalah kediaman para pekerja serabutan tingkat rendah dari sekte kekosongan terapung. Kehidupan sehari-hari di sini masih berjalan seperti biasa. Para petinggi dari sekte kekosongan mengambang tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang ini. Bahkan jika dewa kematian berpakaian hitam telah tiba, tidak ada yang datang untuk memberitahu orang-orang ini untuk lari atau bersembunyi terlebih dahulu. Di halaman, ada sosok-sosok yang memegang berbagai macam barang di tangan mereka. Beberapa adalah pakaian sehari-hari para murid bangsawan dari sekte kekosongan mengambang, beberapa adalah peralatan sehari-hari, dan beberapa adalah toilet yang mereka gunakan setiap hari. Murid-murid dari sekte kekosongan mengambang semuanya berstatus bangsawan. Barang-barang tersebut secara alami ditangani dan dibersihkan oleh para pekerja serabutan tingkat rendah ini. 294. Jika ada di antara kalian hamba yang berani mengendur, berhati-hatilah dengan cambukku. Tikus gemuk di tengah halaman mencibir sambil mengeluarkan cambuk hitam panjang dari pinggangnya. Dengan suara, wash cambuk panjang itu dicambuk dan membuat kontak dengan tanah dengan suara, Pak. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu nama tikus gemuk paruh baya ini. Para murid bangsawan sekte kekosongan terapung memanggilnya wanita gemuk. Para pelayan juga diam-diam memanggilnya wanita gemuk dan memanggil manajernya di depannya. Itu karena dia adalah manajer para pelayan di gedung ini. Wanita gendut itu sangat menyukai gelar manajer. Di gedung ini, di dunia kecil ini, dia adalah tiran lokal. Meski orang-orang di sini disebut pembantu dan pekerja serabutan, sebenarnya mereka tidak ada bedanya dengan budak. Ini karena orang-orang ini telah melanggar peraturan sekte dan membuat dantian mereka lumpuh, atau mereka adalah orang-orang miskin yang telah menandatangani kontrak untuk menjual diri mereka ke sekte kekosongan mengambang. Hidup dan mati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh sekte kekosongan mengambang, dan mereka harus bekerja keras selama sisa hidup mereka tanpa mengeluh. Selama mereka dikirim ke sini, mereka semua berada di bawah komando wanita gemuk. Jika mereka berani melarikan diri, ada orang yang mencoba melarikan diri, namun pada akhirnya mereka semua dipukuli sampai mati oleh cambuk panjang wanita gemuk. Dia suka melihat sosok-sosok sibuk ini dan dia suka memerintah mereka dengan cambuk panjang di tangannya. Dia bahkan ingin melihat para pelayan ini melakukan kesalahan sehingga dia bisa mencambuk mereka dengan kejam. Dia lebih suka mendengar suara cambuk panjang yang mengenai daging daripada suara Pak, saat menyentuh tanah. Pak, sekali lagi, wanita gemuk menggunakan cambuk panjang untuk menghantam tanah. Saat ini, tak jauh dari situ, seorang gadis kecil mengenakan pakaian compang kemping dari kain kasar, berusia sekitar tujuh atau delapan tahun, berwajah kotor dan tampak seperti pengemis cilik. Dia sedang memeluk toilet seladon dan berlari tergesa-gesa bersama orang banyak. Namun, suara keras cambuk wanita gemuk yang menghantam tanah mengagetkan gadis kecil itu. Tubuh kecilnya tiba-tiba bergetar dan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mangkuk toilet seladon di tangannya jatuh ke tanah dengan suara, ledakan, yang tajam dan pecah menjadi potongan-potongan seladon. Ah! Gadis kecil itu menjerit dan mengangkat wajah kecilnya yang kotor. Wajah kecilnya dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan. Kemudian, ia dipenuhi keheranan seperti rusa yang ketakutan. Saat ini, dia tidak peduli dengan rasa sakit saat tubuhnya membentur tanah saat dia terjatuh. Sebaliknya, dia melihat sosok gemuk di halaman dengan ngeri. Seluruh halaman langsung menjadi sunyi karena suara pecah toilet seladon. Mata semua orang memandangi tubuh kecil yang menyedihkan itu. Ada rasa iba, simpati, bahkan ekspresi menonton sebuah pertunjukan. Mereka tentu saja tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah sosok gendut itu dipenuhi cibiran mengejek. Dia berjalan menuju gadis kecil yang masih terbaring di tanah dan berkata dengan nada mengejek, Oh, bukankah ini nona siling? He he, saya masih ingat ketika penatua surga, dan saya pribadi yang mencuci pakaian Anda. Tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu mengecewakan. Tidak lama setelah Anda datang ke sekte, Anda ditemukan sebagai sampah budidaya dan dikirim ke tempat saya. Apa? Jangan bilang kalau kamu masih mengira kamu itu nona siling. Anda sangat tidak bahagia, bukan? Kamu ingin membuat ulah dan memecahkan mangkuk toilet seladon kesayangan Tuan Muda Gusin? Aku, aku tidak bermaksud begitu. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Maafkan aku, Tante, tolong biarkan aku pergi, melihat sosok gemuk yang mendekat selangkah demi selangkah dan cambuk hitam di tangannya, siling buru-buru memohon belas kasihan wanita gemuk itu. Wajah kecilnya yang kotor dipenuhi kelemahan dan ketidakberdayaan. Lepaskan kamu, Bibi, mendengar kata-kata lemah siling dan melihat penampilan kecilnya yang menyedihkan, cibiran wanita gemuk itu semakin dalam. Dia berkata, tahukah Anda bahwa toilet seladon Tuan Muda Gusin lebih berharga daripada nyawa kita? Anda tidak mengambil inisiatif untuk dicambuk, dan Anda benar-benar memiliki wajah untuk meminta saya melepaskan Anda. Huh, wanita gemuk itu mendengus keras. Tangan kanannya bergerak, dan cambuk hitam itu tiba-tiba menyerang tubuh kecil siling yang lemah. Ah, seseorang berteriak kaget dan menutup matanya dengan tangannya. Dia tidak berani untuk terus menonton, tapi dalam pikirannya, pemandangan daging yang terkoyak oleh cambuk sudah muncul. Hah, mulut seseorang membentuk senyuman, seolah-olah dia menantikan dagingnya terkoyak, dan kemudian siling akan meratap sedih. Wanita gemuk itu sangat senang. Wanita gemuk itu sangat senang. Sejak gadis bau ini dikirim ke sini, dia mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Sampah semacam ini sebenarnya memintanya untuk mencuci pakaiannya hari itu. Namun, ada terlalu banyak orang di halaman ini, dan terlalu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, jadi dia perlahan-lahan melupakannya. Siapa sangka gadis bau ini akan memecahkan mangkuk seladon Tuan Muda Gusin hari ini, mengingatkannya akan hal itu. Ini juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk memukulinya di depan umum. Cambuk dia. Memikirkan suara tajam yang akan datang, dan memikirkan ratapan sedih gadis kecil itu, wanita gemuk yang sedikit mabuk itu tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Suara-suara yang dia bayangkan tidak pernah datang, dan wanita gemuk itu tiba-tiba terbangun. Saat ini, dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajahnya dingin, dan tangan kanannya memegang rat cambuk hitam yang dia lemparkan ke siling. Melihat pemuda asing di depannya ini, wanita gemuk itu berusaha keras untuk mengingat kembali tuan muda dari sekte kekosongan mengambang, terutama mereka yang disebut jenius. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar belum pernah melihat orang ini sebelumnya, wanita gemuk itu tiba-tiba berteriak dengan marah, siapa kamu? Anda berani ikut campur urusan orang lain di sini. Mencampuri, itu urusan sekte kekosongan terapungku. Ketika dia mengucapkan tiga kata, sekte kekosongan mengambang, wajah wanita gemuk itu penuh dengan arogansi dan senyuman dingin. Orang ini mungkin adalah seorang kultifator muda yang keluar untuk mendapatkan pengalaman dan lewat sini. Di kaki gunung, dia mungkin tidak tahu wilayah macam apa ini, wilayah siapa, dan kekuatan apa yang dimilikinya. Sekte kekosongan mengambang, di kerajaan hamparan surga, siapa yang berani bersikap kurang ajar setelah mendengar tiga kata ini. Namun, wanita gemuk itu menyadari bahwa setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wajah orang tersebut menjadi lebih dingin. Namun, tangan yang memegang cambuk panjang itu sedikit bergetar, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai bergetar. Gemetar. Wanita gemuk itu tentu saja memperhatikan pergerakan tangan pemuda berpakaian hitam ini. Gemetar. Iya, dia gemetar. Dia takut. Setelah mendengar tiga kata, floating void sek, dia pasti takut. Di kerajaan hamparan surga, siapa yang tidak takut setelah menyinggung seseorang dari sekte kekosongan mengambang. 295. Wanita gendut itu memandang si Feng dan mencibir, nak, tampar dirimu tiga kali dengan cambuk ini, lalu berlutut dan bersujud padaku tiga kali. Lalu, pergi ke pintu dan berlutut selama sehari. Sekte piyawksu kita akan kasihanilah dan maafkan kamu kali ini atas ketidaktahuan dan ketidaktahuanmu. Setelah wanita gemuk itu selesai berbicara, wajahnya masih menyeringai. Dia diam-diam menunggu anak laki-laki itu, yang takut akan status bangsawannya, untuk melaksanakan perintahnya. Tapi kemudian, wanita gemuk itu tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang dahsyat keluar dari anak laki-laki itu seperti banjir yang sangat deras. Tiba-tiba ia berlari ke arahnya. Tubuh Sifeng bergetar. Tentu saja, itu bukan karena dia takut. Bahkan Ling Tianran, wakil pemimpin sekte piyawksu, telah dibunuh olehnya. Dia, Sifeng, adalah kaisar Jeyu yang tinggi dan perkasa. Bagaimana dia bisa takut pada orang lain, apalagi wanita rendahan gemuk ini? Sifeng gemetar karena marah. Kakak perempuan yang tumbuh bersamanya, kakak perempuan yang selalu ia sayangi, kakak perempuan yang diingatnya selalu bahagia dan bijaksana. Tapi sekarang, dia menderita dan dipermalukan. Ah! Sifeng meraum marah seperti binatang gila. Aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba menghantam tubuh wanita gemuk itu seperti palu raksasa. Wajah wanita gemuk itu penuh dengan keterkejutan dan kesakitan. Tubuh Sifeng tiba-tiba meledak dengan aura pembunuh. Tiba-tiba, seluruh tulang di tubuh wanita gemuk itu hancur berkeping-keping. Ah! 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 Seluruh tubuh wanita gemuk itu seperti genangan lumpur karena semua tulangnya hancur. Dia terjatuh lemas ke tanah. melolong kesakitan. Raungan kesakitan ini tidak terdengar seperti suara manusia. Kedengarannya seperti roh jahat yang sedang disiksa. Semua orang di halaman yang mendengarnya merasa merinding di sekujur tubuh mereka dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Mereka tidak bisa membayangkan rasa sakit dan penyiksaan seperti apa yang bisa membuat seseorang melolong sedih. Ah! Anda sebenarnya berani memperlakukan saya seperti ini. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kau menyakitiku. Sekte kekosongan terapung kami pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Kamu akan mati, kamu pasti akan mati. Kamu akan seratus kali, seribu kali lebih sengsara daripada aku yang sekarang. Bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, sekte kekosongan terapung kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Ah! Pada saat ini, Rock Spirit, yang masih terbaring di tanah, menatap kosong ke sosok familiar di depannya. Berapa kali dia memimpikannya sosok ini dalam mimpinya. Namun setiap kali dia berlari, sosok itu tiba-tiba menghilang. Baru ketika dia bangun dia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Oleh karena itu, Si Ling menatap kosong ke belakang ini. Dia tidak berani memastikan dan tidak berani berlari ke arahnya. Dia takut dia masih bermimpi seperti sebelumnya. Ketika dia memastikan dan berlari, tampilan belakang ini menghilang lagi dari matanya. Dia tidak dapat menemukannya sekeras apapun dia berusaha. Setelah beberapa saat, Si Feng berseru dengan lemah, Saudaraku. Mendengar suara lemah gadis itu, hati Si Feng tiba-tiba bergetar. Dia perlahan berbalik ke arahnya. Ketika Si Ling melihat wajah yang sering dia lihat dalam mimpinya, ketika dia melihat wajah yang akrab dan penuh kasih sayang ini, tubuh kecil Si Ling yang tergeletak di tanah segera bangkit. Rasa sakit akibat terjatuh sepertinya telah hilang sama sekali. Dia dengan cepat bergegas menuju Si Feng dan memeluk pinggang Si Feng. Berbaring tengkurap di perut Si Feng, dia menangis dengan keras. Wuh. Kaka, ini kamu. Ini benar-benar kamu. Wuh. Kaka, Lingar sangat merindukanmu. Memeluk Si Feng, memeluk tubuh yang akrab dan hangat ini, hati Si Ling dipenuhi dengan semua keluhan yang dideritanya beberapa hari terakhir ini, dan semuanya tercurah dalam aliran deras. Lingar, aku sudah membiarkanmu menderita. Ini salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Menyentuh kepala gadis kecil yang terkubur di perutnya, hati Si Feng dipenuhi kesedihan dan rasa bersalah. Gadis kecil ini bertambah tinggi, tetapi dia juga menjadi lebih kurus. Apalagi tubuhnya kotor dan pakaiannya compang kemping. Dia mengenakan sepasang sepatu kain hitam usang dan sepuluh jari kelingkingnya terlihat. Piao, Su, Sekte, Si Feng mengertakan gigi dan melontarkan tiga kata ini dengan keras. Lalu, dia meraung ke arah langit, Sekte Piao Su. Hari ini, aku akan mencucinya dengan darah. Tidak ada yang akan hidup. Tidak ada yang akan hidup. Raungannya bergema di langit dan bumi dan langsung menuju ke langit. Di puncak gunung, setiap rajurit Sekte Piao Su mendengar raungan kemarahan dengan jelas. Itu seperti palu raksasa yang menghantam jantung mereka. Duki dan Wei Fang juga menatap pemandangan di cermin cahaya gelap. Duki berkata, jadi orang ini datang ke Sekte Piao Su kami untuk saudara perempuannya. Sepertinya kamu membawa gadis kecil ini dari kekaisaran Yunlai, kan? Wei Fang juga menatap pemandangan di cermin cahaya gelap. Ekspresi rumit muncul di wajah tuannya yang keriput. Ai, dia menghela nafas, Si Feng, Si Ling. Saya tidak menyangka gadis kecil yang tidak memiliki bakat dalam berkultivasi ini adalah saudara perempuan orang ini. Dari perasaannya terhadap gadis ini, aku bisa melihat bahwa itu jelas tidak biasa. Jika kami mengetahui hal ini sebelumnya, kami akan menyandera gadis ini. Mungkin kita bisa memaksanya untuk menyerah. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Huh, cuci Sekte Piao Su kami dengan darah. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Duki mendengus dingin. Membuka, Si Feng menoleh dan menatap wanita gemuk yang masih meratap di tanah. Mata jahat korosif ketiganya terbuka lebar. Kabut abu-abu bergulung keluar dari mata jahat korosif dan bergegas menuju wanita gemuk itu. Ah, 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 di dalam kabut abu-abu korosif yang tebal, jeritan wanita gemuk itu menjadi semakin menyedihkan. Semua tulang di tubuhnya telah hancur, dan sekarang daging dan darahnya mulai terkorosi dan membusuk di kabut abu-abu korosif. Ketika jeritan itu berhenti, Si Feng menggunakan pikirannya untuk membubarkan kabut abu-abu. Tidak ada yang tersisa di tanah. Wanita gemuk itu telah terkorosi seluruhnya dalam kabut abu-abu korosif. Namun, jiwanya telah ditangkap oleh kekuatan jiwa Si Feng dan diserap ke dalam telapak tangannya. Si Feng memampatkan jiwanya menjadi bola seukuran kepalan tangan. Kemudian, nyala api berwarna merah darah menyala di telapak tangan kanan Si Feng dan terus membakar jiwa wanita gemuk itu. Ah 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 ah. Ketika jiwa seseorang dibakar, terutama ketika dibakar oleh api suci, rasa sakitnya ribuan kali lebih parah dibandingkan ketika dagingnya dibakar. Namun, kali ini, Si Feng adalah satu-satunya orang di halaman yang bisa mendengar lolongannya yang menyedihkan. Kemudian, Si Feng melemparkan api berwarna merah darah yang membakar jiwa wanita gemuk itu ke dalam ruang gelap rasasti berwarna merah darah dan terus membakarnya. Dia hanya mempunyai satu saudara perempuan. Tidak ada yang diizinkan menindasnya. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Mungkin pada saat ini, bagi wanita gemuk itu, menyebarkan jiwanya adalah sebuah solusi, tetapi bagaimana Si Feng bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. 296. Si Feng dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menyeka wajah adiknya. Dia menyeka air mata di wajahnya dan kotoran di wajahnya. Si Ling mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit. Seperti anak kucing, dia menikmati dibelai oleh Si Feng. Perasaan hangat seperti ini sudah lama hilang. Saat ini, gadis kecil itu memeluk rat pria di depannya. Dia merasa nyaman. Keluhan dan kepahitan beberapa hari terakhir ini perlahan-lahan diredakan. Segera setelah itu, Si Ling perlahan membuka matanya yang besar dan berair. Melihat wajah muda dan familiar itu, sudut mulut Si Ling terbuka, memperlihatkan senyuman. Dia dengan manis dan lembut berseru, saudaraku. Sebuah kata yang sederhana, sapaan yang sederhana, namun dipenuhi kerinduan siang dan malam. Mulai sekarang, Si Ling akan tinggal bersamaku. Aku akan mengajarimu seni bela diri. Si Feng juga berkata dengan lembut kepada Si Ling. Aku ingin tinggal bersamamu, tapi aku tidak ingin belajar seni bela diri lagi. Mereka bilang aku sampah seni bela diri. Aku bahkan tidak bisa menerobos kerana murid bela diri bintang satu. Si Ling cemberut. Ketika dia memikirkan hari-hari itu, wajah-wajah mengejek dan mengejek yang mengejeknya, keluhan meluap di hatinya. Huh. Mendengar perkataan Si Ling dan merasakan keluhannya, Si Ling dengan dingin mendengus dan berkata kepada Si Ling, Si Ling kita memiliki status yang mulia. Bagaimana seni bela diri sampah itu bisa berharga untukmu? Si Ling kita memiliki tubuh spiritual alami. Bakat seni bela dirinya berkali-kali lebih kuat dari sampah itu. Mereka ibarat katak yang berada di dasar sumur, pandangan matanya sempit. Bagaimana mereka bisa mengerti? Si Feng baru saja memeriksa kondisi fisik Si Ling. Sebelum Si Ling mulai berkultivasi, dia tidak menyadarinya. Baru sekarang dia tahu bahwa gadis ini memiliki tubuh spiritual bawaan. Alasan mengapa dia bahkan belum memasuki alam murid bela diri adalah karena tubuh spiritual bawaan membutuhkan sejumlah besar energi untuk memasuki dao bela diri. Selama tubuh spiritual bawaan memasuki marsial dao, ia akan melonjak ke langit. Tubuh spiritual alami adalah tubuh yang tiada taranya dan bakat yang menantang surga. Bagaimana sampah dari Sekte Piausu bisa mengerti? Di puncak gunung Sekte Piausu, ratusan prajurit masih melihat cermin cahaya gelap di atas alun-alun. Murid-murid ini belum pernah mendengar tentang tubuh spiritual alami. Namun, Wei Fang dan Duki terkejut. Murid-murid lain belum pernah mendengar tentang tubuh spiritual alami, tetapi mereka pernah mendengar tentang legenda Kaisar Agung Ling Wu. Legenda mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, seorang ahli tak tertandingi muncul di benua Tianheng. Kaisar Agung Ling Wu yang legendaris adalah tubuh spiritual alami. Setelah Kaisar Agung Ling Wu, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang tubuh spiritual alami lainnya di Kekaisaran Tianheng. Tak seorang pun menyangka bahwa pelayan kecil dari Sekte Piausu ini adalah tubuh spiritual alami yang legendaris. Rumornya, ketika mantan Kaisar Agung Ling Wu masih muda, dia juga disebut Sampah Seni Beladiri. Belakangan, dia melayang ke langit. Melihat cermin cahaya yang mendalam, melihat gadis kecil dengan pakaian compang kemping, Ling berkata sambil menghela nafas. Meskipun Wei Fang tidak mengatakan apapun, dia merasakan wajahnya terbakar. Kata-kata si Feng seperti dua tamparan keras di wajahnya. Dia menyukai Siling di Kekaisaran Yunlai. Saat itu, dia merasa gadis kecil ini penuh dengan ki spiritual dan memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Oleh karena itu, Wei Fang membawa Siling kembali ke Sekte Piausu. Tentu saja Wei Fang sombong saat itu. Dia berpikir bahwa di negara kecil seperti Kekaisaran Yunlai, perkataannya adalah hukum. Tentu saja, dia tidak peduli apakah orang lain setuju atau tidak. Wei Fang bahkan merasa bahwa gadis kecil yang mengikutinya ke Sekte Piausu adalah kesempatan baginya untuk berubah dari burung pegar menjadi burung finiks. Tapi setelah pergi ke Sekte Piausu, Wei Fang sendiri ingin menjadikan Siling sebagai muridnya. Namun, dia merasa Siling terlalu mengecewakan. Jenius asli sebenarnya adalah sampah budidaya. Tiga bulan telah berlalu dan dia bahkan belum memasuki alam murid bela diri. Oleh karena itu, Wei Fang secara alami tidak akan berusaha melakukan apapun pada sampah budidaya. Karena dia sampah, dia membiarkan Siling menjadi pelayan. Tentu saja, Wei Fang tidak memikirkan apakah gadis kecil ini bersedia menjadi pelayan atau tidak. Namun kini, ia tidak menyangka bahwa lumpur tersebut sebenarnya adalah bongkahan emas yang belum bersinar. Dia sebenarnya memiliki tubuh spiritual alami yang legendaris. Terlebih lagi, dia memiliki saudara laki-laki yang juga memiliki bakat yang menantang surga. Dia telah menimbulkan masalah di Kekaisaran Yunlai dan baru saja mengancam akan membasuh Sekte Piausu dengan darah. Jika dia mengunjungi rumah gadis kecil ini ketika dia membawanya pergi dan berteman dengan keluarganya, mungkin Sekte Piausu akan mendapat dukungan kuat di masa depan. Mungkin iblis pembunuh itu tidak akan membunuh siapapun dari Sekte Piausu ketika dia melihat mereka dan bisa hidup dengan damai. Mungkin wakil pemimpin Sekte, Lin Yuexin, Ling Hao, Ling Sa dan para jenius lainnya tidak akan mati. Selain itu, dengan tubuh spiritual alami, jika dia tidak berpikiran pendek, dia akan mengamati gadis itu untuk sementara waktu dan membiarkannya berkultivasi dengan baik di Sekte Piausu. Mungkin dia akan mengetahui bahwa gadis ini tidak biasa. Jika dia memperlakukannya dengan baik, mungkin krisis Sekte Piausu hari ini akan teratasi. Jika Sekte Piausu telah mengembangkan tubuh spiritual alami, maka kekuatan Sekte Piausu di masa depan tidak dapat dibayangkan. Dan tubuh spiritual alami itu diolah olehnya. Sebagai tuannya, posisinya tidak terbayangkan. Namun, tidak banyak kemungkinan dan kemungkinan di dunia ini. Lambat laun, wajah Wei Fang menjadi garang. Dia berkata kepada Duki dengan sengit, kedua bersaudara ini, jika kita membiarkan mereka terus tumbuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekte Piausu kita pasti akan menghadapi dua musuh yang tidak terbayangkan di masa depan. Saat ini, kita tidak boleh membiarkan mereka terus hidup. Setelah mendengar kata-kata Wei Fang, Duki menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia berkata kepada Wei Fang perlahan, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka kita akan menggunakan kekuatan itu. Ya, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka demi masa depan Sekte Piausu kita, inilah satu-satunya cara. Saat Wei Fang berbicara, tatapannya menyapu 500 murid Sekte Piausu di alun-alun. Dia lalu menghela nafas panjang. Di halaman, Si Feng mengambil tubuh kecil Si Ling dan membiarkannya duduk di bahu kanannya. Di benua Tianheng ini, hanya gadis kecil ini yang beruntung bisa duduk di bahu Kaisar Jewyu. Setelah itu, Si Feng perlahan berbalik dan mengalihkan pandangannya ke pekerja serabutan di halaman. Ketika orang-orang ini melihat tatapan Si Feng menyapu mereka, mereka teringat akan lolongan wanita gemuk yang sangat menyakitkan dan menyedihkan tadi dan tubuh mereka langsung gemetar. Pa, dengan baik, dengan baik, dengan baik, pa, kerumunan itu berlutut di depan Si Feng. Tidak, jangan bunuh kami, kami hanya pelayan dari Sekte Piausu. Adik Si Ling, aku biasanya menjagamu. Seorang pria parubaya gemetar ketika dia berbicara dengan Si Feng. 297 Hem, Si Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Ling. Si Feng akan membasuh Sekte Piausu dengan darah hari ini, jadi dia bisa melepaskan para pelayan ini. Terlebih lagi, beberapa dari mereka cukup baik pada Si Ling. Namun, Si Feng melihat seorang pria muda berlutut di belakang kerumunan. Dia memiliki mata licik dan terus melirik ke arahnya. Lalu sambil berlutut, kakinya terus bergerak mundur. Dia pasti merencanakan sesuatu. Tangan kanan Si Feng membentuk cakar. Tiba-tiba, cakar hantu putih muncul di belakang kerumunan yang berlutut. Ia menangkap pria itu dan mengangkatnya ke udara. Ah, ah, tubuhnya tiba-tiba dicengkeram oleh kekuatan yang kuat, menyebabkan pria itu menangis berulang kali. Ketika dia melihat cakar hantu putih yang menangkapnya, wajahnya berubah drastis. Biarkan aku pergi, aku mohon, biarkan aku pergi, lingar kecil. Pria itu memohon belas kasihan pada Si Feng, lalu menatap Si Ling dengan ekspresi menyedihkan. Saudaraku, itu dia. Alasan aku lapar adalah karena dia mencuri roti kukusku untuk dimakan. Dia juga mencuri Leontine Giok yang ibu kenakan padaku sejak aku masih kecil. Si Ling menggunakan jari kelingkingnya untuk menunjuk pada orang yang terperangkap dalam cakar hantu dan cemberut saat dia berbicara dengan Si Feng. Aku salah, lingar kecil. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Pemuda itu masih memohon dengan wajah penuh penyesalan. Namun, bukan karena dia tahu dia salah, tapi dia menyesalinya. Masalah ini selesai begitu saja. Kemudian, cakar hantu putih itu perlahan menghilang ke dalam kehampaan, bersama dengan pemuda itu. Kemudian, jeritan yang sangat menyedihkan terdengar dari udara yang tak terlihat. Ah, tidak lama kemudian, seluruh halaman kembali sunyi. Karena kematian pria itu terlalu tragis, Si Feng tidak ingin menakuti Si Ling. Oleh karena itu, dia membiarkan cakar hantu itu menyeret pria itu ke dalam kehampaan dan menghancurkannya sampai mati. Kemudian, liontin batu giok cian jatuh dari kehampaan. Si Feng mengulurkan tangan dan kebetulan jatuh ke telapak tangannya. Bagian depan liontin giok diukir dengan kata, Ling. Liontin giok ini telah dikenakan di leher Si Ling sejak bayi Yui mengambilnya dari pegunungan ketika dia masih muda. Itu juga karena kata aneh seperti Rune, Ling, pada liontin giok sehingga ibunya menamainya Si Ling. Si Feng menangkap liontin giok itu dan memasangkannya kembali di leher adiknya. Si Ling juga bekerja sama dan menundukkan kepalanya. Si Feng tahu bahwa liontin giok ini sangat penting bagi saudara perempuannya. Itu adalah petunjuk baginya untuk menemukan keluarga aslinya di masa depan. Kemudian, Si Feng terus memandangi para pelayan di halaman. Dia bertanya pada Si Ling, siapa lagi yang menindasmu sebelumnya? Si Ling menatap orang-orang yang berlutut di depannya. Ketika tatapannya menyapu mereka, beberapa dari mereka terkejut dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Meskipun orang-orang ini tidak secara langsung menindas Si Ling seperti orang sebelumnya, pada saat itu, Si Ling diturunkan dari murid bangsawan Sekte Kekosongan Trapung menjadi seorang pelayan. Orang-orang ini pernah mengejek dan mengejek Si Ling. Orang-orang ini telah menjadi pelayan sejak mereka memasuki Sekte Piawksu. Mereka diperbudak dan melayani para murid mulia setiap hari. Tentu saja, hati mereka terpelintir dan mereka merasa tidak nyaman. Saat mereka melihat Si Ling, mereka merasakan hal yang sama. Namun ketika mereka memikirkan status bangsawan Si Ling, mereka masih merasa tidak nyaman. Setelah melihat orang-orang ini, Si Ling berkata kepada Si Feng, Saudaraku, tidak ada lagi. Ketika tatapan Si Ling menyapu orang-orang ini, Si Feng secara alami memperhatikan bahwa ada beberapa orang di antara kerumunan yang bertingkah aneh. Namun, gadis kecil itu murah hati dan tidak ingin bertengkar dengan orang-orang tersebut. Di matanya, orang-orang ini hanyalah sekelompok semut. Setelah mendengar perkataan Si Ling, beberapa orang yang tegang langsung menghela nafas lega. Mata mereka penuh rasa terima kasih terhadap Si Ling yang berada di bahu Si Feng. Ayo pergi. Si Feng berkata dengan lembut pada Si Ling. Oke, Si Ling menganggup patuh. Dia mengulurkan tangan kirinya dan melingkarkannya di leher Si Ling. Kemudian, Si Feng berbalik dan melompat ke udara. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dari halaman dan menghilang dari pandangan para pelayan. Sekelompok pelayan menatap kosong ke arah menghilangnya kedua orang itu. Ya Tuhan, saudara laki-laki Si Ling adalah seorang pejuang legendaris yang bisa terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Seorang pelayan berteriak kaget, Meskipun saya sudah berada di Sekte Piawksu selama bertahun-tahun, saya belum melihat banyak murid jenius yang bisa melakukan itu. Tetapi Sekte Piawksu adalah Sekte Piawksu. Kakak laki-laki lingar kecil membunuh wanita gemuk itu. Akankah Sekte Piawksu memburu mereka? Seseorang berkata dengan wajah khawatir. Orang ini adalah Paman Li. Dia telah melihat Si Ling kelaparan dan memberinya roti kukus. Sayang, siapa tahu, dunia para pejuang itu bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangan. Sebaiknya kita menjaga diri sendiri dan memikirkan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Si Feng dan Si Ling mendarat di tangga batu di gunung Piawksu. Di atas mereka ada tangga batu padat yang membentang sampai ke puncak gunung. Si Feng berjalan menyusuri tangga batu ini bersama Si Ling, selangkah demi selangkah, menuju puncak gunung. Tidak lama kemudian, tubuh Si Feng tiba-tiba meledak dengan nyala api berwarna merah darah, menyebar ke kiri, kanan dan atas. Mulai saat ini, Si Feng siap untuk membakar gunung Piawksu dan Sekte Piawksu. Api merah darah yang ganas dengan cepat menyulut area ini, mengubahnya menjadi lautan api iblis berwarna merah darah. Kebakaran hebat terus menimbulkan malapetaka dan menyebar ke segala arah. Berjalan di lautan api, Si Feng terus menaiki tangga. Sambil berjalan, Si Ling, yang duduk di bahu Si Feng, mengencangkan tangan kecilnya di leher Si Feng. Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis kecil itu ketakutan setelah melihat mereka berdua berjalan di lautan api yang begitu ganas. Anak yang baik, jangan takut, lingar, ini adalah nyala api saudaramu. Itu hanya akan membakar orang-orang jahat itu, bukan kita, dan pastinya tidak akan melukai lingar kita. Si Feng berkata pada Si Ling. Oke, mendengar perkataan Si Feng, Si Ling menganggukkan kepala kecilnya dengan patuh. Kemudian, dia perlahan-lahan mengendurkan tangan kecilnya di leher Si Feng dan berkata, Aku tahu kamu yang terbaik. Saat aku masih kecil, kamu selalu membantuku ketika orang menindasku. Sekarang pun sama. Dalam hati gadis kecil itu, kakaknya Si Feng adalah langitnya. Selama kakaknya ada di sana, meski langit runtuh, kakaknya akan mendukungnya. Lautan api berwarna merah darah semakin membarah. Dalam sekejap mata, api itu telah terbakar di tengah gunung. Di alun-alun di puncak gunung, lebih dari 500 prajurit sekte Piawksu masih menatap cermin cahaya gelap di langit. Mereka menatap lautan api berwarna merah darah di cermin dan dua orang yang berjalan bola balik di lautan api. Mereka berada di puncak gunung, tetapi mereka sudah merasakan rasa dingin yang aneh dan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar datang dari tengah gunung. 298. Kebakaran bumi Di kerajaan hamparan surga, hanya ada tiga orang yang memilikinya. Salah satunya adalah pemimpin sekte Piawksu, Piawksu Eyan, yang memiliki api bumi Piawksu. Konon hal itu diturunkan oleh Piawksu Zun, pendiri sekte Piawksu. Api bumi kedua disebut api bumi kilin. Dikabarkan bahwa itu berasal dari binatang iblis yang bermutasi dan memiliki darah kilin di tubuhnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Beast Fire akan mengalami mutasi ajaib dan berevolusi menjadi Earth Fire. Orang yang memperoleh api bumi disebut Zitian. Dia berada di alam Grandmaster Beladiri Bintang 9 dan telah dianugerahi gelar Raja Kirin oleh Kaisar Kekaisaran Hamparan Surga. Dia adalah ayah kandung dari Kauntes Ziyun yang ditemui Sifeng di ruang berwarna merah darah. Api bumi ketiga dikabarkan adalah api bumi naga api. Itu diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Hamparan Surga. Secara alami, itu milik Kaisar Kekaisaran Hamparan Surga. Meskipun alam seni bela diri Kaisar Kerajaan Hamparan Surga tidak tinggi, hanya di alam Kerajaan Beladiri Bintang 1, ia memiliki api bumi tingkat tinggi. Dikabarkan bahwa kekuatannya sebanding dengan seorang Marsial Grandmaster di Yun Jiustar. Meskipun basis budidaya dan bakat Kaisar Kerajaan Hamparan Surga tidak sebaik generasi sebelumnya, namun karena api bumi yang diturunkan dari generasi ke generasi, Kaisar memiliki otoritas absolut dan dapat menguasai dunia. Api bumi dari api naga itu seperti segel Kekaisaran. Oleh karena itu, ketika mereka melihat api bumi yang legendaris dan energi dingin yang menakutkan menyebar ke puncak gunung, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Jika mereka tahu bahwa api merah darah Sifeng bukanlah api bumi, melainkan api surgawi yang legendaris, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Dalam sekejap mata, lautan api berwarna merah darah yang membara telah menutupi separuh gunung dan terus meluas dengan cepat menuju puncak gunung. Keributan di pihak sekte kekosongan mengambang telah membuat semua penggarap waspada. Pada saat ini, di tanah dan di langit yang jauh dari gunung terapung, para kultifator berdiri satu demi satu, memandang kekejauhan. Di bawah lautan api berwarna merah darah, awan yang menyelimuti gunung void terapung sepanjang tahun telah menguap. Sekte kekosongan mengambang, terbakar dengan api berwarna merah darah, muncul di depan mata mereka. Membakar gunung kekosongan yang mengambang. Di Kekaisaran Hamparan Surga, menyebutkan kata-kata ini saja sudah merupakan hal yang tabu. Monster dari Kekaisaran Cloudlay ini benar-benar berani melakukan apapun. Apa masalahnya? Mereka bahkan berani membunuh Ling Tianran, apalagi membakar gunung. Namun, aku pernah mendengar bahwa pemimpin sekte kekosongan mengambang, Piao Sueyan, telah hilang selama bertahun-tahun. Saat ini, orang terkuat di sekte kekosongan mengambang hanyalah tetua kiri Duki dan tetua kanan Wei Fang. Kedua orang ini, selain ratusan praktisi bela diri di gunung terapung, jika kita mengaktifkan yang mulia Piao Sue dari sekte terapung, saya ingin tahu apakah kita bisa melawan monster ini. Berdasarkan kata-kata mereka, arai gunung pelindung paling banyak dapat menampilkan kekuatan leluhur bela diri bintang 9. Dikatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh iblis di luar kota Kingping telah mencapai kekuatan legendaris dari yang mulia bela diri. Saya rasa jika Piao Sueyan masih tidak muncul, sekte kekosongan mengambang akan menjadi sejarah dan menarik diri dari panggung Kekaisaran Hamparan Surga. Praktisi bela diri dari kerajaan Hamparan Surga yang sedang menonton berdiskusi dengan penuh semangat. Di langit, dua sosok berdiri. Kedua orang ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 40 tahun. Tangannya ada di belakang punggungnya dan dia mengenakan jubah emas kilin. Dahinya penuh dan dia memiliki wajah yang agung. Dia tergantung di langit tanpa bergerak dan seluruh tubuhnya memancarkan aura-orang yang superior. Orang ini adalah ahli tak tertandingi dari Kekaisaran Hamparan Surga, Raja Kirin, yang merupakan leluhur bela diri bintang 9. Selain Raja Kirin, ada juga seorang wanita yang berdiri dengan gagah. Wajahnya cantik dan dingin. Dia mengenakan baju besi ungu dan dia tampak gagah. Tentu saja, dia adalah putri Raja Kirin, Putri Ziyun. Melihat ke arah gunung hampa terapung yang dilalap api merah tua, Raja Kirin berkata kepada Putri Ziyun, Orang ini adalah orang yang kamu bicarakan. Iya, Putri Ziyun menganggupkan kepalanya dengan ringan. Raja Kirin menyeringai dan berkata, Sepertinya putri keluarga kita sudah benar-benar dewasa saat ini. Awalnya, ayah mengira kamu tidak menyukai laki-laki. Aku tidak menyangka kamu tidak menyukai sampah tak berguna itu. Sepertinya hanya hal semacam ini. Kejeniusannya layak untuk putriku, Raja Kirin. Ayah, setelah mendengar perkataan Raja Kirin, Putri Ziyun yang awalnya berwajah dingin, tersipu malu dan menundukkan kepalanya yang sombong dengan malu-malu. Kemudian, Putri Ziyun berkata dengan lembut, Aku khawatir putrimu tidak layak untuknya. Tingkat kultivasi sebenarnya orang ini hanya berada di alam leluhur bela diri bintang 5. Kekuatan bertarungnya, selain tablet batu merah tua yang Anda sebutkan, pastilah api merah itu. Tingkat apinya mungkin adalah api legendaris itu. Kata Raja Kirin. Api legendaris? Apa itu? Putri Ziyun memandangi api merah yang hampir membakar seluruh gunung terapung dan hampir membakar hingga ke puncak gunung. Tiba-tiba, Putri Ziyun tersadar dan berkata, Ayah, apakah yang kamu bicarakan tentang? Api surgawi. Saat dia mengucapkan dua kata terakhir, mata Putri Ziyun tiba-tiba membelalak. Ayahnya memiliki api dunia wikilin. Bahkan jika ayahnya menyebutnya api legendaris, itu pasti api surgawi. Namun, api surgawi adalah keberadaan yang legendaris. Dikatakan bahwa di seluruh benua Tianheng, hanya beberapa kaisar besar terkenal yang memiliki api surgawi. Itu pasti. Raja Kirin tertawa pelan dan berkata, karena api dunia wikilin di tubuhku sudah mulai bergetar. Aku bisa merasakan ketakutannya. Ini adalah penindasan tingkat nyala api. Sungguh, aku tidak bisa memahaminya lagi. Semakin aku memahaminya, semakin aku menyadari bahwa jarak di antara kita semakin besar. Setelah mendengar perkataan Raja Kirin, Putri Ziyun melihat ke arah api merah dan tersenyum pahit. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Raja Kirin memandang putrinya di sampingnya dan melihat bahwa dia kecewa. Dia menghiburnya dan berkata, jika itu adalah orang yang disukai bayi perempuanku, selama dia berjanji padaku bahwa dia akan memperlakukanmu dengan tulus di masa depan, aku bisa memberikan semua yang aku miliki padanya. Ayah, maksudmu? Setelah mendengar perkataan Raja Kirin, Putri Ziyun terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Itu adalah landasan saya. Bagiku, kamu adalah hartaku yang sebenarnya. Api duniawi Kirin hanyalah milik duniawi. Selama kamu bahagia, semuanya akan sepadan. Yang saya takutkan adalah orang tersebut mempunyai niat jahat. Bahkan jika apinya melahap api duniawi Kirin milikku, dia tidak akan memperlakukanmu dengan tulus. Kata Raja Kirin, Anda mungkin sudah mengenal seseorang sejak lama, namun Anda mungkin belum mengetahui sifat aslinya. Apalagi, selain apa yang diceritakan putrinya, banyak rumor yang beredar tentang orang tersebut. Dia haus darah, kejam, jahat, dan tidak berperasaan. Meskipun Raja Kirin tahu bahwa rumor tersebut hanya dilebih-lebihkan, dia tidak mendengar penjelasan yang baik tentang karakternya. Bagaimana mungkin Raja Kirin tidak mengkhawatirkan masa depan putrinya? Semua murid, kumpulkan seluruh kekuatanmu dan buka formasi kekosongan mengambang. 299 Di puncak Floating Void Mountain, di bawah perintah Duki dan Wei Fang, 500 murid sekte Floating Void membentuk segel tangan dengan tangan mereka. Garis rune kuno yang tampak seperti kata, Floating Void, melayang keluar dari masing-masing segel tangan mereka dan melayang ke udara. Itu seperti lautan kata-kata yang berkumpul di udara. Membuka. Pada saat yang sama, segel tangan Duki dan Wei Fang tiba-tiba berubah dan mereka berteriak pada saat yang bersamaan. Mengikuti teriakan mereka, lautan kata-kata kuno di langit mulai berputar dan berputar seperti pusaran kata-kata. Seketika, itu berubah menjadi pusaran awan dan kabut putih susu yang besar. Akhirnya, ia mengembun menjadi kepalan besar yang tampak seperti terbuat dari awan dan kabut. Tiba-tiba ia menghantam lautan api berwarna merah darah yang akan membakar puncak gunung. Si Feng bisa merasakan kekuatan tinju itu. Tinju yang seperti gunung besar telah mencapai kekuatan leluhur bela diri bintang 9. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di bekas kerajaan hamparan surga. Si Feng berdiri di lautan api berwarna merah darah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat formasi di langit diaktifkan. Tinju besar yang dipadatkan dengan kekuatan itu hancur. Dia bertanya pada si Ling yang ada di bahunya, apakah kamu takut? Ling er. Kedua mata besar si Ling juga menatap tinju besar di langit. Dia menggelengkan kepalanya ke arah si Feng dan berkata, Saudaraku, aku tidak takut. Di masa depan, selama aku di sini, aku akan menghancurkan siapapun yang ingin menyakiti Ling er ku atau berani menyakiti Ling er ku. Saat si Feng berbicara, tanda pedang dari pedang haus darah di jari tengah tangan kanannya bersinar dengan cahaya merah darah. Pedang haus darah kembali ke bentuk aslinya dan dipegang di tangan si Feng. Seluruh pedang tiba-tiba berwarna putih. Kemudian, pedang itu menembus udara. Cahaya pedang putih yang tajam, seperti meteor putih yang bersinar, melesat melintasi langit dan bertemu dengan tinju besar berwarna putih susu yang sedang menghantam. Kedua kekuatan, satu besar dan satu kecil, tiba-tiba bertabrakan di depan mata semua orang. Gemuruh. Di langit, akibat benturan dua kekuatan dahsyat, seolah-olah sambaran petir tiba-tiba meledak, mengguncang langit. Langit sepertinya akan meledak karena suara keras ini. Lingkungan sekitar sepertinya mulai bergetar, dan seluruh gunung hampa terapung sepertinya telah mengalami gempa bumi yang hebat, dan ikut berguncang dengan hebat. Si Feng berdiri di gunung terapung yang bergetar hebat. Meski tubuhnya gemetar seiring dengan gunung, wajahnya acuh-ta'acuh. Tampaknya dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah pedang itu, dia tidak melihat ke langit lagi. Dia terus berjalan menyusuri tangga batu dan berjalan menuju puncak gunung. Di bawah pengawasan kerumunan, para prajurit tiba-tiba melihat bahwa cahaya pedang putih pekat bertabrakan dengan tinju raksasa putih susu yang memiliki kekuatan leluhur bela diri bintang sembilan. Setelah terdengar suara gemuruh, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Segera setelah itu, kepalan tangan raksasa berwarna putih susu yang tampak terkondensasi dari awan dan kabut perlahan menghilang ke langit seperti awan dan kabut sungguhan. Tidak lama kemudian, langit dan bumi kembali sunyi dan tenteram. Awalnya saya mengira rumor itu palsu. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tahu itu benar. Kekuatan leluhur bela diri bintang sembilan, kekuatan leluhur bela diri bintang sembilan. Itu sebenarnya dipatahkan oleh iblis itu dengan satu pedang. Beberapa prajurit menatap kosong ke langit yang sudah kembali tenang. Namun, pemandangan barusan, hantaman dan aura kekuatan dahsyat yang dipancarkan masih sangat mengejutkan hati mereka. Kekuatan pedang telah mencapai kekuatan leluhur bela diri bintang sembilan. Selain tablet batu merah tua yang legendaris, jika tablet itu meledak dengan kekuatan legendaris dari yang terhormat bela diri, maka di kekaisaran hamparan surga kita, siapa yang bisa menghentikan ini? Iblis gila karena membunuh. Saya khawatir setelah hari ini, sekte kekosongan terapung akan menjadi sejarah dan menghilang dalam gelombang sejarah yang bergulir. Ia itu benar. Mulai sekarang, saya khawatir jika ada yang menyebut sekte kekosongan mengambang lagi, itu tidak akan lagi menjadi sekte nomor satu. Sebaliknya, itu akan menjadi penghalang monster ini, batu loncatan agar namanya dicatat dalam sejarah. Dalam kehampaan, Raja Kirin, yang berdiri berdampingan dengan Putri Ziyun, memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berkata kepada Putri Ziyun, anak ini sungguh menakutkan. Awalnya saya mengira menurut rumor yang beredar, dia mampu menampilkan kekuatan tempur yang begitu besar karena api surgawi legendaris dan tablet darah senjata ilahi yang Anda sebutkan. Namun, saya tidak menyangka bahwa keterampilan pedang orang ini benar-benar dapat menampilkan kekuatan tempur leluhur bela diri bintang 9 ketika dia hanya berada di alam leluhur bela diri bintang 5. Mengerikan, terlalu menakutkan, keterampilan pedang macam apa ini? Oh, ayah, aku lupa memberitahumu. Setelah mendengar seruan Raja Kirin, Putri Ziyun tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata kepada Raja Kirin, warisan orang ini berasal dari Kaisar Jeyu. Apa? Kalimat singkat Putri Ziyun semakin mengagetkan Raja Kirin. Jadi begitu, jadi begitu, warisan Kaisar Jeyu. Keterampilan pedang ini, tidak heran jika begitu kuat. Prestasi masa depan anak ini sungguh tidak terbayangkan. Gadis kecil, kamu tidak bisa melepaskan anak ini begitu saja. Dengan bakat dan status seperti itu, meski dia tidak bisa bangga dengan dunia di masa depan, dia masih bisa menjadi penguasa di benua Tianheng. Ayah, apa yang kamu katakan? Ketika Raja Kirin memintanya untuk tidak melepaskan si Feng, wajah Putri Ziyun memerah. Haha, Raja Kirin, yang telah pulih dari keterkejutannya, mengingat apa yang baru saja dia katakan dan terkekeh. Setelah itu, dia terus melihat keributan di floating void mountain. Namun, Raja Kirin sudah mengambil keputusan. Pada saat ini, dari bawah hingga puncak gunung terapung, selain puncaknya, seluruh puncak gunung telah terbakar hingga tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Seluruh puncak gunung pernah terbakar dan tampak gelap gulita. Dibandingkan dengan gunung void terapung yang awalnya diselimuti awan dan kabut dan tampak seperti kediaman makhluk abadi, itu seperti dua gunung yang sangat berbeda. Jika seseorang yang tidak mengetahui nama gunung ini melihatnya sekarang, akan sangat sulit untuk mengaitkannya dengan gunung terapung. Saat ini, gunung tersebut seharusnya disebut gunung hitam, gunung berapi hitam, atau gunung hantu hitam. Semua api berwarna merah darah dengan cepat bergulir kembali ke arah Sifeng. Saat mereka menyerap nyala api, hanya ada satu langkah tersisa di tangga batu di bawah kaki Sifeng. Dengan langkah ringan, Sifeng tiba di puncak gunung terapung void. Kemudian, dia melanjutkan ke depan, menuju alun-alun tempat orang banyak berkumpul. Selangkah demi selangkah, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Pada saat ini, 500 lebih murid dari sekte kekosongan mengambang semuanya memusatkan pandangan mereka pada sosok hitam yang perlahan mendekat. Mereka memandangi wajah muda dan tegas itu ketika mereka melihatnya berjalan. Pada-pada, pada-pada, setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan suara pelan seolah menginjak hati mereka, menyebabkan dada mereka terasa sesak. Mungkinkah bencana besar dari sekte kekosongan mengambang telah benar-benar tiba? 300. Setelah mencapai puncak gunung, Sifeng tahu bahwa pertempuran berdarah tidak dapat dihindari. Sifeng awalnya ingin menampilkan adegan neraka di bumi, dengan mayat berserakan di tanah dan sungai darah mengalir. Oleh karena itu, dia menempatkan roh batu ke dalam ruang gelap dan menyerahkannya kepada Hong Yue, Long Meng, dan Little Jasmine untuk diurus. Dia terus berjalan menuju kerumunan. Karena murid-murid sekte kekosongan mengambang mengaktifkan formasi pelindung sekte kekosongan mengambang dan menggabungkan kekuatan semua orang untuk membentuk serangan alam leluhur bela diri bintang sembilan, para murid sekte kekosongan mengambang, kecuali dua tetua, Duki dan Wei Fang, semuanya terengah-engah. Untuk nafas, kekuatan di tubuh mereka hampir terkuras seluruhnya. Jika iblis itu mendekat lagi, mereka akan seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Melihat sosok seperti iblis hitam yang berjalan mendekat, di bawah tekanan tak berbentuk dan pencegahan pedang yang menghancurkan formasi, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pata, pada suara terakhir, si Feng berhenti dan mengamati kelompok seniman bela diri sekte kekosongan terapung. Dia berkata dengan acu-ta'acu, siapa di antara kalian yang Wei Fang? Majulah untuk Ben Shao, nada suaranya acu-ta'acu tetapi tegas, menunjukkan bahwa dia tidak mengizinkan siapapun menolak. Si Feng secara alami ingat bahwa lilingernya dibawa ke gunung oleh penatua Wei Fang. Begitu si Feng selesai berbicara, para seniman bela diri tidak bisa tidak melihat ke arah wanita tua itu. Saat ini, wajah keriput wanita tua itu dipenuhi amarah. Dia adalah tetua tangan kanan yang tinggi dan perkasa dari sekte kekosongan mengambang. Tidak ada seorang pun yang berani memanggil namanya dan memandang rendah dirinya sedemikian rupa. Terlebih lagi, nada suaranya bahkan terdengar memerintah. Anak nakal, jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Sekte kekosongan terapungku bukan untuk kamu permalukan. Wei Fang sangat marah hingga wajah lamanya berubah. Ekspresinya sangat ganas saat dia mengertakan gigi dan berkata dengan keras kepada si Feng. Oh, jika itu masalahnya, kamu adalah Wei Fang, bukan? Mendengar seseorang berbicara, dan orang ini memang ahli alam marsial leluhur bintang tujuh, sepertinya orang ini tidak palsu. Kurang ajar, Duki, yang berdiri di samping Wei Fang, tidak tahan lagi. Tidak peduli bagaimana penampilan Wei Fang sekarang, di hati Duki, dia akan selalu menjadi Dewi di hatinya. Dia selalu sempurna, sesempurna biasanya. Ling ingin bergegas keluar dan menghadapi si Feng, tapi Wei Fang menariknya kembali dan berbisik padanya, jangan impulsif. Ling juga sadar, dia memandang Wei Fang dan mengangguk. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian dari sekte kekosongan terapung yang akan dibiarkan hidup. Melihat 500 murid sekte Piao Su, suara si Feng masih acuh-ta'acuh. Namun, suara acuh-ta'acuh inilah yang memberi perintah untuk membunuh. Banyak orang bisa merasakan dinginnya dan niat membunuh dalam suaranya. Mendengarkan suara ini, mereka merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Dan kamu, kamu penyihir tua. Si Feng mengarahkan pedang haus darah ke arah Wei Fang. Dia berhenti sejenak, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Aura pembunuhnya langsung melonjak ke langit. Ben Sao akan mengulitimu hidup-hidup. Arogan, mendengar kata-kata si Feng, Wei Fang meraung dengan marah. Kamu membunuh wakil ketua sekte Floating Void, membunuh kejeniusan yang telah dipelihara oleh sekte Floating Void selama bertahun-tahun, dan mempermalukan sekte Floating Void. Jika kamu tidak mati hari ini, bagaimana caranya? Bisakah sekte kekosongan terapung berdiri tegak di benua Tianheng? Hari ini, kamu harus mati. Kamu harus mati. Wajah Ling juga garang saat dia melanjutkan kata-kata Wei Fang. Kamu ingin Ben Sao mati. Kalau begitu mari kita lihat seberapa mampu kalian berdua. Si Feng mencibir dengan jijik setelah mendengar kata-kata keduanya. Wei Fang dan Duki tidak lagi memperhatikan si Feng. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke kelompok murid sekte Piao Su. Kemudian, keduanya saling memandang dan menganggup dalam diam. Ekspresi mereka menjadi serius, seolah-olah mereka sudah mengambil keputusan. Kemudian, Ling dengan hati-hati mengeluarkan kotak giyok hitam kecil dari cincin penyimpanannya. Kotak giyok itu ditutupi dengan jimat kuning. Setiap jimat diisi dengan jimat kuno dan misterius. Dilihat dari jimat dan jimat di kotak batu giyok hitam, sepertinya ada keberadaan terlarang yang tersegel di dalamnya. Melihat kotak giyok hitam ini, si Feng merasakan aura familiar dan aneh dari dalam. Kemudian, tangan Wei Fang dan Ling membentuk segel tangan yang aneh. Kotak giyok hitam kecil di tangan Ling tiba-tiba terbang. Ini, praktisi bela diri sekte kekosongan mengambang melihat kotak giyok kecil di tangan Ling dan bertanya dengan ragu. Mungkinkah itu yang ada di legenda? Seorang praktisi bela diri tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah legenda itu benar? Suara kejutan terdengar satu demi satu. Jari dewa setan. Seseorang berteriak kaget. Tiba-tiba, dengan keras, kotak giyok terbang tiba-tiba meledak, dan di menki hitam pekat tiba-tiba melonjak ke langit. Itu benar-benar auranya. Si Feng melihat ke arah di menki yang melesat ke langit. Sumber di menki adalah jari telunjuk hitam. Di menki itu adalah aura Long Ao, Li Liu Xin, Li Ru, dan Mo Xin di dunia berdarah yang pernah dilihat si Feng sebelumnya. Murid-murid, dengarkan. Serahkan kekuatan hidupmu dan panggil kekuatan leluhur sekte kekosongan mengambang untuk mengendalikan jari dewa iblis. Saat ini, sosok Ling sudah terbang ke langit. Tangannya masih membentuk segel tangan saat dia berteriak pada murid-murid sekte kekosongan mengambang. Kemudian, Wei Fang juga terbang ke sisi Ling. Segel tangannya terus berubah, meninggalkan bayangan. Mendengar teriakan Ling, ekspresi murid sekte kekosongan mengambang berubah drastis. Serahkan kekuatan hidup mereka. Ini berarti mereka akan mati. Di sekte kekosongan mengambang, selain formasi pelindung sekte kekosongan mengambang, leluhur sekte kekosongan mengambang, leluhur sekte kekosongan mengambang, telah meninggalkan sebuah metode. Dia telah menyegel sebagian jiwa dan kekuatannya di puncak gunung. Teknik rahasia sekte kekosongan mengambang dapat mengumpulkan kekuatan hidup para murid sekte kekosongan mengambang untuk membangkitkan untayan jiwa dan kekuatan itu. Setelah teknik rahasia ini digunakan, nyawa murid-murid sekte kekosongan mengambang akan menjadi harga yang harus dibayar. Kecuali jika benar-benar diperlukan, sekte kekosongan mengambang secara alami tidak akan menggunakannya. Sekte kekosongan mengambang telah berdiri di Kekaisaran Hamparan Surga selama ribuan tahun dan tidak pernah menggunakan kekuatan ini. Sekarang musuh besar telah tiba, sekte kekosongan mengambang tidak dapat dihancurkan. Sekte kekosongan terapung harus mati. Sekarang, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan hidup para murid ini sebagai ganti nyawa iblis. Selama iblis itu mati, sekte kekosongan mengambang akan tetap memiliki Ling, Wei Fang, dan leluhur sekte kekosongan mengambang, Piao Suayan, yang batu jiwanya masih ada. Selama mereka masih hidup, warisan ribuan tahun sekte kekosongan mengambang akan tetap ada. Tidak, sesepuh, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya tidak ingin mati. Setelah para murid sekte kekosongan mengambang memahami situasi mereka, seorang murid berteriak dengan enggan. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.